Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi audio yang rusak, mungkin sebenarnya bukan rusak ya, kayak audio yang ngelag gitu, ngelambat gitu ya, jadi gak sesuai dengan gamenya, jadi mengganggu gitu kalau misalnya kita main pake headset atau mungkin pake handspray atau pake earphone gitu ya. Nah disini kita akan coba saja langsung boot gamenya ya, tapi disini saya gak bisa masuk ke gamenya ya kan, karena disini saya males sih untuk setting sticknya dan saya males juga untuk nyolongin sticknya, nah sebenarnya caranya untuk tutorialnya aja ya, ini untuk caranya gampang banget kalian cukup ke emulatornya gitu ya, dari sini kita akan ke view dan sini kita akan klik yang show the bugger ya, atau mungkin dibagar atau apapun itu dibacanya, Nah disini kita akan pilih yang ini ya, dari notred kita ganti ke spu 2, pokoknya yang belakangnya 2 ya, yang belakangnya 2, disini kita akan pause ya, dan disini kita akan ganti lagi ke yang 003 ya, pokoknya yang belakangnya 3 ini, dan disini kita akan pause juga, nah setelah itu kalian bisa coba lagi untuk mulai gamenya ya, dan ini saya setelah itu kalian bisa menghilangkan suara yang lag dari game personal 5 kalian gitu, Nah tapi ini balik lagi ke kekuatan PC atau laptop kalian, kalau misalnya laptop kalian kuat tapi audionya hancur gitu, atau mungkin audionya kayak begitu gitu, atau mungkin audionya ngelag, nah pakai cara ini bisa, tapi kalau misalnya memang PC atau laptop kalian gak kuat, ya mau pakai cara ini juga gak akan bisa gitu ya, Ya jadi cukup segitu doang sih ya untuk video tutorialnya, cukup gampang banget, kalian cukup pause aja yang kedua sama yang ketiga ini ya, dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya, cukup mudah juga, dan ya jadi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, seperti biasa, nama saya Radha Tuluka berkasihan, dan thanks for watching, bye bye. Sub indo by broth3rmax